selamat menikmati jadi konten hari ini itu bahas tentang show culture show culture tau gak? menghasil jua serangan show culture jadi show culture itu kayak kebiasaan atau budaya yang bikin kita kaget pertama kali waktu datang ke Jepang itu pasti pernah merasakan yang kok gini ya? kok gini ya? pokoknya yang bikin kita kaget lah ini tuh maksudnya ngerti gak? ngerti oke dimulai dari Nidar yang bikin aku siap pertama kali kesini itu pas waktu pertama kali masuk rumah itu tuh khusus di rumahnya tuh terus buat dari apa? kayak triplex kayak kalo di Indonesia tuh bukan tembok tapi bener-bener triplex bukan tembok tapi itu lebih kuat dari tembok loh iya selanjutnya kan di Jepang tuh bangunannya tuh udah sadar anti gempa gitu loh anti gempa kan di sini sini gempa gitu meskipun kayak triplex kayak ringkih gitu ringkih ringkih tapi iya kuat bener emang soalnya kita kan rumah di Leso tuh di pinggir jalan ya jalan besar jalan kaya itu kalo ada yang truk lewat itu langsung koyok gempa gitu loh kayak gempa gitu loh kayak gitu terus sama bau dari triplex triplexnya itu pertama kali aku ah gak tahu tapi lama-lama terbiasa kaya bau hayu kayak ayamu kaya bau triplex ya iya triplex gitu itu dulu lainnya mikir dulu kamu dulu tau mana masalah sampah masalah buang sampah masalah buang sampah masalah buang sampah masalah buang sampah disitu bu aku yang aku 4 tahun belajar bahasa Jepang maksudnya aku udah tahulah duluan kayak gimana belajar Jepang sedikit banyaknya jadi aku tahu kalo mereka itu emang membedakan sampah kalo di Indonesia kan cuma organik sama non organik kan dibedakan misalkan organik itu merah atau apa ya itu sampahnya sama biru biasanya itu pun jarang banget nah itu pun jarang banget kan sembarang kita masukannya nah kalo disini itu bener-bener sampahnya harus dipisah jadi gak cuma sampah yang organik non organik jadi sampah itu disini dibedakan dari sampah terbakar yang mudah terbakar dan yang tidak bisa dibakar nah sampah yang mulai terbakar kan kayak tas makanan plastik itu kan bisa dibakar nah yang tidak bisa dibakar atau yang sulit untuk dibakar itu banyak banget kayak kaleng kaleng botol air mineral terus kerdus terus itu beleng beleng kaca itu itu harus dibedakan kalo engga itu gak boleh dibuang dan kita dapat peringatan kita pernah подiv graphics kita pernah dapat peringatan dari utamaran kita pernah dapat peringatan karena kan kalo plastik sampah yang udah disediakan udah disediakan sih beli khusus kayak gitu dan kita itu salah masukin plastik jadi sampah kita itu masih sedikit tapi kita menggunakan plastik yang besar nah itu plastiknya besar seharusnya kan kekayanya plastik yang kecil Kita buangnya pakai plastik besar Karena kita udah males gitu loh Untuk nyalin lagi dan itu kita dapat Pernyataan, padahal udah bener Sampahnya itu udah ditaruh, itu cuman Ukuran plastiknya yang biasa Jadi sebenernya Sebenernya itu bagus buat itu di Indonesia Tapi Gak bakal bisa Gak bakal bisa yakin Pasti juga banyak yang protes Apa-apa protes Terus Sorry ya, ini kita makan Di McDonald's, bukannya sombong Tapi emang Apa ya Di sini gak ada makanan angkringan gitu Kita aja sampe murah Murah juga Tapi juga kalo dirubiain sama sih Di Indonesia Itu bukan sombong Bawa minum sendiri Harusnya Sama di sini tuh harus Apa-apanya itu rapi Kayak kita naruh sendal aja Harus rapi, harus tersusun rapi gitu Kita kan juga Kalo aku pribadi Di rumah juga Taruh sendal Kalau di depan kamar itu ya Udah lah Asal aja gitu ya Itu di sini gak boleh Di depan kamar Emang dalam rumah Sendal Bukan maksudnya Ya iya Sendal Tak hanya Rumah aku marmer gitu loh Nah Itu pokoknya Depan kamar lah Entah di depan mana Ada Itu Sendal itu harus Tertata rapi Terus di sini juga Di dalam rumah tuh Menggunakan Sendal yang namanya Suripa Ke Jepang masih tau lah Suripa apa Jadi suripa itu ya Kayak sendal Bentuknya kain Kain gitu Ya buat di rumah Itu gak boleh Di Bawa keluar rumah Terang aku Keluar pake suripa gitu Terus di lianding itu Sama orang Jepang Terus aku Suripa Maaf ya Aku lupa Suripa Keluar rumah Terus Toilet Di sini tuh jarang ada toilet yang pake air Jepangnya pake air Yang pake pisu Kita kan terbiasa pake air ya Di sini tuh pake pisu Masa cuma di Pelap-pelap Pelap-pelap Itu doang Tapi ya malam Udah malam Buang air kecil ya Kalau air besar Itu Tapi ya gimana ya Masa kita harus Cari air dulu Keluar Terus juga Pake tisu Tisunya itu Bisa langsung di Pelas Jadi pas kita udah Maka itu Buang aja Di blosetnya Itu gak bakal bikin mampot Soalnya langsung Terurai di airnya Gak kayak Misalkan kita di Indonesia Kan tisu Eh jarang deh ya Ya pake tisu Cuman tisunya kan dibuangnya Di tempat sana Di tempat sampah Kalau disini kan Apa-apa kan pake Pakai Pakai tisu Jadi misalkan Kamu buang air besar Abis dilap-lap Terus di buang Buk sampah kan Menjijik Tentang deh Jadi itu langsung Bisa di flash Dan kita itu kaget Awalnya Ini buangnya dimana Masa bekas kayak gini Dibuang di bak sampah Ternyata bisa langsung Di flash Di situ Bahasaku ya Di flash Oh iya Cuma kita itu Kalau Minum itu langsung Dari keran itu loh Disini itu Air putih ya Ada yang jual Cuman Kita itu Minum Dari keran Gitu langsung Kita Nada Ayo Bawa Ayo 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 Kita minum Awalnya aku gak tega Banget Minum Tapi Terus aku awalnya Juga beli yang Botol-botol Tapi Lama-lama ya Lama-lama pengeluaran Maksudnya Harganya Kalau aku emang dari awal Udah pakai Banyak air Terus Ya Allah Itu pertamanya Pertamanya Emang gak tega banget Sepeda 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 kan kemana-mana pakai sepeda Itu disini lalu lintas Itu bener-bener Jadi Kita harus nyebrang di Zebra Cross Penyebrangan Gak boleh Gak boleh disembarang tempat nyebrangnya Terus juga Kalau nyebrang Pakai sepeda Itu sepedanya harus tuntun Gak boleh langsung dinaik Karena Jumat cuman aja Gak boleh dinaikin Karena itu Bayang Kita pernah Itu bener-bener Dapat peringatan keras Dari Dari perusahaan Karena pernah Salah satu dari kita Ketahuan Nyebrang Sepedanya dinaikin Ditumpain Sepedanya dinaikin Dan itu gak boleh Kita dapat teguran Dan diancam Sepedanya bakal diambil Gak bakal lagi Kita dikasih sepeda Kalau kedapatan Gak gitu lagi Jadi banyak Kebiasaan-kebiasaan Atau budaya yang Jepang Yang sebenarnya Belum cocok Sama kita Belum jagap banget Kulinan yang bagel Bosan yang cowok Kulinan yang bagel Terus disini Ya suruh tertip-tertip gitu kan Ya Sulit Tapi ya Mungkin karena belum terbiasa Awalnya juga Aku itu Sambat gitu Kalau bahasanya Eh jawanya Sambat gitu Tapi ya Karena udah terbiasa ya Udah Berjalan gitu Apa ada Pertama bimu Tapi ya lama-lama udah Biasa Lama-lama-lama bimu Kalau masalah sampah Kita sampai sekarang masih belum Oh iya Belum sepenuhnya Paham Sama disini Kalau kita kan makan nih Makan di luar Nah ini Treynya itu Eh gak ada Kalau di Indonesia kan Water Ngaterin Terus water Ngambil-ngambil lagi Ini bersih-bersih Di sini enggak Di sini harus Mandiri Terus sampahnya Di luar Di tempatnya Terus treynya Di taruh Di tempatnya Jadi gak gitu Paham kan Jadi bersih-bersih Sendiri Kewali di restoran Kalau ini tuh restoran cepat saji Kayak di food court Itu sendiri Tapi kalau misalkan di restoran Kayak makan siang Restoran itu kan kayak sushi Yang indigo Itu diambilin Soalnya kan banyak kan Terus berat-berat juga Apa piring Burung Mangkok Itu Berat-berat Gelas dan segala macam Itu berat-berat Jadi diambilin Kalau kayak gini Itu dikasih Di taruh Nah disana itu Tempat buang sampah sendiri Sebenarnya di Indonesia juga Seperti itu Tapi ya Bangga Bangga Apa lagi ya Di tempat kayak gini juga Tempat makanan Sigi BKFC McDonald Itu Gak ada nasi Gak ada nasi Jadi kita itu Kalau makan Biasanya Sangung nasi dari rumah Bawa nasi dari rumah Jadi beli ayam Sangung itu apa ya Sangung itu Pasung Indonesia Aku kan lupa bahasa Indonesia Di sini juga Pakaian Baju Celana Jacket itu Sesuai dengan musim Jadi kalau kamu Kesini Pas musim dingin Itu kan pakai Jacket yang tebal-tebal Terus Karena habis musim dingin Kamu harus sium setengah Itu gak dipakai lagi Jacketnya Ganti lagi Pakai tindigan Biasanya Kalau musim-musim Nah pas datang musim panas Itu gak dipakai lagi Musim panas Ganti lagi bajunya Yang lebih tipis lah Kayak gitu Jadi Halo Ya gimana ya Susah Buat sholat juga Di sini kan gak ada tempat sholat Jadi kita susah Buat kemana-mana Sholat itu Terus pulang ke rumah Sholat Juga di sini Jadwal sholatnya Juga bisa berubah-ubah Sesuai musim juga Misalkan ini kan Musim semi Musim semi Mau musim panas Itu mataharinya Lebih panjang Daripada Waktu siangnya Lebih lama Jadi kita itu Jam Subuh Waktu subuh itu Jam 2 Jam 2 Jam 4 aja Udah Jadi kayak jam 8 Pagi gitu loh Jam 4 Maghribnya itu Jam 7 malam Di Indonesia Di Indonesia kan Pasang ya Udah Jam 6 Masih Jam 3 Jam 4 Subuh Kayak gitu Disini Pas musim dingin kemarin Pas musim dingin kemarin Itu Subuhnya itu Jam berapa Jam 6 sempat ya Eh enggak lah Jam 5 Jam 6 sempat ya Jam 6 sempat kita Subuh jam 6 Masih gelap Jam 6 sempat Jam 6 sempat Maribnya kan Jam 5 itu loh Maghribnya jam 5 Jadi pas puasa enak banget Iya pas puasa kemarin Tapi jadwal puasa Terus pas kita puasa itu Puasanya panjang ya 17 jam Kurang lebih 17 jam Tapi biasa aja kok Kalau udah ngejalannya Tapi kalau pas libur Itu kerasa banget puasanya Tapi ya tergantung niat juga Aduh 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 Pasannya udah lunas dong Udah dong Udah dong Udah dong Apalagi ya Alhamdulillah sempat nyawa juga Soalnya ya itu tadi Sambil kerja kan enggak terasa Apalagi Itu lagi ya Itu aja yang terpikir Soalnya ini kontennya Mendadak Dan ini juga tanpa senso Malesnya edit Bo Sekarang saya itu Kita berdua itu bisnis Biasa titip Jadi di rumah itu Jarang banget yang buka-buka Aplikasi-aplikasi Udah manteng Instagram We Instagram We Kayak gitu aja Jadi ngedit-ngedit kayak gini tuh Bener ya Males Beneran Oke Mungkin Nanti kita di Next video Kita mau bikin GnE ya GnE GnE Baik kita Nanti Nanti Jadi kalian di video ini Tanya aja Apa yang mau ditanya Di komentar Atau di Instagram Di Instagram kita Aku Atrumanidar Aku At Aidanitra Nanti kita taruh di sini ya Nanti kita Ranggung Terus kita tanya Kita tanya Kita bikin video Kita bikin video Untuk menjawab Oke Banyak juga yang nanya Kenapa sih Kalian kan punya banyak temen Maksudnya Jepang Korea Vietnam Myanmar Dipiripin Kan biasanya Kalo lihat di Instagram Aku Banyak yang Tau kalo aku temennya Itu dari berbagai negara Kenapa Nggak dimasukin ke dalam video Nah Nantilah jawabannya Pas di GnE kita Oke Terus Yang ditanya Disana Sebatu Murah gak sih Mereka Kita jawab ya Di next video Sampai jumpa Bye